Pemirsa kini ponsel tidak lagi berfungsi hanya sebagai alat komunikasi, lebih dari itu ponsel menjadi teman perjalanan like-nya, asisten pribadi, termasuk untuk mengabadikan momen-momen penting saat melakukan perjalanan. Apa saja spesifikasi ponsel yang bisa Anda bawa untuk traveling? Liputan berikut ini bisa menjadi referensi untuk Anda. Melakukan perjalanan wisata dan membawa ponsel untuk membuat sebuah konten, kenapa tidak? Kali ini saya mengunjungi pegunungan Titlis yang berada di gugusan Gunung Alpen di Switzerland. Untuk naik ke puncak, pengunjung harus menggunakan kereta gantung berkapasitas 6 orang. Puncak Titlis memiliki ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut dengan suhu mencapai 0 derajat Celcius. Salah satu hal penting ketika kita membawa ponsel untuk berlibur, pastikan kapasitas penyimpanan datanya masih cukup besar, sehingga ketika ada momen-momen berharga yang hendak diabadikan, bisa kita simpan. Salah satunya adalah ponsel Oppo Find X2 Pro dari rangkaian Find X2 Series. Ponsel ini memiliki kapasitas RAM 12GB dan ROM sebesar 512GB. Oppo Find X2 Series ini menjadi flagship di tahun 2020 karena keunggulan pada layarnya yang memiliki refresh rate 120Hz key HD+, yang membuat tampilan pergerakan pada layar terlihat mulus. Ultra Vision Screen dengan True Billion Color Display 1 miliar warna dan kedalaman 10 bit. Juga tertanam chipset Snapdragon 865 yang mampu meningkatkan kinerja dan grafis. Gunung Titlis dibuka pemerintah Swiss sebagai destinasi wisata dunia sejak satu abad lalu. Sayangnya cuaca hari ini sedikit hujan dan angin cukup kencang. Saat ini kondisinya angin cukup kencang, tapi dengan fitur pada kamera saya yang memiliki 3D recording dan wind reduction noise, jadi suara angin bisa diminimalisir dan ponsel saya bisa memilih mana suara yang paling dominan. Untuk para traveler, pemilihan ponsel sebagai asisten pribadi dan teman berkelana menjadi sangat selektif. Juga kita butuh yang steady, yang gambarnya nggak gampang goyang. Terus juga traveler sekarang rata-rata selain foto juga kan pada bikin video kan, entah buat pribadi atau terus kemudian di posting di media sosial. Jadi butuh juga smartphone dengan fitur video yang oke. Kapasitas daya baterai sebesar 4260 mAh, disertai teknologi pengisian daya cepat 65 Watt, dalam waktu 35 menit, membuat ponsel ini bersahabat untuk dibawa menjelajah. Pastikan travel ini tiap hari-tiap hari gitu kan, dan kita kadang nggak terlalu banyak waktu untuk ditelakit balik malam di hotel. Itu juga sebenarnya traveler akan butuh smartphone yang cepat di-charge, jadi nggak butuh lama dia di-charge dari kosong sampai penuh. Dan ya biayanya dengan teknologi kayak gitu kan orang juga lebih gampang, karena tinggal nge-charge sebentar, handphonenya penuh, biayanya dipakai lagi. Selain menikmati sensasi bermain salju, pengunjung juga dapat merasakan berada di dalam gua es yakni Glacier Cave. Gua ini memiliki panjang 150 meter, yang berada 20 meter di bawah permukaan es bersuhu minus 1 derajat Celcius. Kita harus berhati-hati karena di bawah ini sangat licin dari es juga, dan salah satu keunggulan kalau ponsel kamera kita memiliki fitur Ultra Steady Pro, maka bisa gambarnya nggak terlalu banyak goyang dan relatif stabil. Ultra Steady Pro menjadi salah satu fitur yang dapat membantu meminimalisir getaran ketika mengambil gambar menggunakan genggaman tangan. Dari Swiss, Desi Sukam, Eva Roslita, Metro TV.